What for a mistake, sorry. I smoke up. Kamu di penjara satu tahun, bulan, terus kamu keluar, life change. Menanam pohon itu tuh memberikan kamu secara psikologis tuh menumbuhkan harapan. And welcome to Philip Space. Halo teman-teman, selamat datang ke Philip Space. Oke, hari ini kita ada guest star, Melda, Alda. Ya, terima kasih Philip. Oke, Alda kan? Oke, saya minta maaf. Oke, Alda, nah Alda hari ini mau cerita sesuatu dengan hidup Mira, oke. Became from zero to hero. It's our topic tonight. Nah, kalian mungkin belum tahu what we are talking about. Tapi ini adalah satu story which is a very very amazing story untuk beberapa orang yang have maybe the same experience like her, oke. Oke, so Alda, are you ready? I'm ready, oke. Thank you so much Philip for having me here. And thank you. Thank you. For being here. Yeah, I think from zero to hero it's a bit too much for me. You know, God is my hero. It's the title for today. But I see you as a hero. And we will know why. Oke. Oke. So, actually, can you introduce yourself? Sebenernya kamu siapa? So, kamu kerjaan apa? Oke, my name is Alda. Oke. I'm a writer for now. For now? Yeah, freelance writer. Because I discover my new talent as a writer. So, I'm exploring myself. Ya, sebelumnya aku kerja di advertising agency. Oke. Berapa lalu? Yeah, maybe it's more than five years. And then I was working in NGO. Oke. Ya, ada beberapa field pekerjaan lah. Waktu jaman, mungkin dua tahun lalu lah. Aku masih lumayan aktif dalam dunia pekerjaan ya. Oke. Sampai akhirnya, hal terjadi pada aku. And it's not a really nice thing that happened to me. Oh, really? That is something that I don't know. But you will tell. I hope. All right? Yeah. So, jadi Islamia, what I want to know. is you have a lot of life experience. That I know. Because I know your story. So, jadi what I want to tell the viewers or maybe we can tell the viewers how to be, bagaimana di hidupnya bisa lebih semangat dan mungkin juga bisa lebih kreatif or more successful like you. How I see you, right? Oke. Jadi, perjalanan kamu bagaimana? Sebelumnya, pasti ada cerita. Karena kamu barusan juga cerita bad things happen. Atau sesuatu yang terjadi which is not a nice story maybe. But, okay. Maybe we're gonna start by you are a writer now, right? Mm-hmm. Okay. So, you're writing, istilahnya, what kind of jobs or offers you get? Okay. Mostly I write for a content like a content creator and digital thing. Right. kadang juga nulis lirik, lagu, dan sekarang lagi belajar sih menulis novel gitu. This is from one, dari one step to other step, itu jauh banget ya? Iya. Dari bikin lagu ya, dan bikin konten. Sekarang bikin novel. Iya, masih proses itu. Masih proses pembelajaran. Oke, novel itu buat buku atau buat film atau buat apa ya? Atau mungkin you're private? Enggak sih. Ya, maunya sih nanti akan jadi komersil ya. Kalau bisa jadi, ya syukur-syukur nanti ada yang interes untuk bikin film, kenapa tidak? Itu kan kesempatannya kita lihat aja nanti. Boleh tahu, ceritanya apa? Oke, ceritanya. Bikin ada ya? Ini cerita saya. Jadi, when I was 20s, at my 20s, I was working in advertising agency dengan segala apa ya, lifestyle-nya, kayak gitu, maksudnya siang kerja, malem party. You know, that kind of lifestyle, right? I mean like, yeah, 20s. 20s. Sekarang, umur berapa? Saya 30 right now. Oh, oke. Jadi, in your 20s, dulunya emang lifestyle, partai, keluar, dan just party for you. Ah, oke. Terus, ya. Nah, ya karena pada saat itu ya namanya mungkin masih muda ya. Oke. Namanya masih ABG gitu. Gak ABG juga sih ya. Maksudnya, anak muda yang kebetulan saat itu sudah punya pekerjaan, jadi, agak cenderung tidak bertanggung jawab nih. Jadi kayak, Maksudnya, anak muda. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Terus, oke. Terus, ya gitu lah dengan lifestyle yang, tapi ya maksudnya masih, masih take responsibility on my career, at my job gitu. Tapi ya malam kita party, minum alkohol, that kind of thing gitu ya. Sampai akhirnya ada di satu momen, I feel like I'm lost. Udah, udah terlalu jauh nih gitu. Terlalu jauh, kenapa? Karena ya biasanya, it's normal. Kalau kita lagi kerja, we need a time out on a little break. Jadi istilahnya, kalau kita kerja nih, when you have a lot of work, so we need a little space ya. A little space to not think about work ya. Nah, tapi kamu barusan cerita, it's take over ya. Or is it the party? Or is it the stress? Or apa yang kamu bilang, was too much lah. Iya, jadi ya saat itu, mungkin jadinya pekerjaan, itu menjadi beban kali ya. Sehingga rekreasional ini, menjadi satu alasan untuk, pembelaan gitu. Untuk jadi pembelaan gitu. Ya, it's okay. Kalau misalnya mau, mau sesekali gitu ya. Misalnya, let's say, just once a month, it's okay. Ya kan? Kita kan juga manusia butuh have fun. Ya, tapi yang gak setiap hari gitu. Oh, jadi, dulu emang ada situasi ininya, atau your life was, taking over of the party. Too much party, istilahnya. Iya, gak yang party banget lah ya. Tapi kayak, misalnya, terlalu, apa ya, salah arah nih gitu loh. Oke. Gitu, kayak, satu hal yang membuat, dan aku sangat menyesali hal itu. Kenapa? Because I was crossing the boundaries. I was really, really crossing the boundaries. I made mistake. What for mistake? Sorry. I smoke up. You smoke up. You smoke up. Smoke up. The illegal thing. Oh, okay. Like marijuana. Like marijuana. Ya, jadi ya tetap aja gitu. Maksudnya, kita mau, mau sekarang bilang, oh ini, it's good for your, for your mental health, or something. It's illegal. Tetap aja gitu. Maksudnya, kita gak bisa, menjadikan itu suatu pembelaan gitu. Oh, ini kan cuma tanaman gitu ya. Ini tanaman kok, diciptakan sama Tuhan kok gitu. Tapi ini ada, side effectnya. Ada impactnya. Yang mana, ya, yang paling nyata adalah, ini, melanggar. Gitu kan. Ini melanggar, peraturan pemerintah gitu. Melanggar undang-undang negara. Jelas. Ya kan. Against law. Jadi, pada saat itu, ya, karena aku udah, too far gitu ya. Dan menjadikan itu alasan, dan pembelaan gitu. Karena, because I need some time to chill. Karena pekerjaan ini, terlalu, tense. Stressful. And pressure. You know, that kind of industry, right? Like, I was working. Itu, industri yang gak pernah tidur nih. Gitu ya. Periklanan adalah industri yang gak pernah tidur. Deadline gitu ya. Jadi, pada saat itu, aku menjadikan, a victim of, ya, kayak gitu. Nah, jadi, aku, akhirnya, I got caught, you know. You got caught, you got caught, by whom? By the police? By the police. By the police. Sebenernya, enggak sih. Aku gak bisa menjadikan ini, pembelaan. Balik lagi ya. Gitu ya. Karena, I got, my, wheat. It's only like, dua batang, gitu, yang untuk, sorry, maybe some people, they don't know, it's like, dua batang apa? Like, two joints. Two joints. Kayak, dua batang rokok, gitu ya. Ya, but it's marijuana. in there. And then, untuk, apa namanya, ukuran gramnya itu, memang gak banyak, gitu. Karena, itu kan memang aku, untuk pakai pribadi ya. Gitu. Tapi, tetap aja, itu adalah mistake. Gitu. Itu, kesalahan yang membuat, aku, jadi punya masalah. Gitu. Ya kan, masalahnya adalah, berurusan dengan, polisi, berurusan dengan hukum. Intinya, kayak gitu. Nah. So, what happened? So, it happened, in my life. Like, two years ago. Like, two years ago. And then, pada saat itu, semua, ya yang aku punya, of course, karir ya, pada saat itu, it's gone. Totally gone. Ya dong. Ada beberapa temen juga, yang ilang nih, But it's okay. It's not their fault. It's my fault. Gitu. Jadi, aku sangat paham, dan aku sangat, memakluminya, bahwa, ya ini bukan salahnya, yang ada di luar aku. bahwa ini adalah, pure, it's my fault. Ya, because I did that, I smoke with. And then, eh, okay, and then I, face the truth, ya kan? Ya, I face the truth, pada saat itu, ada hal yang tidak memungkinkan aku, untuk ke rehab. Padahal aku sudah, ada assessment gitu, maksudnya, maksudnya, waktu itu juga sudah, ketemu dengan dokter, dengan psikiater, itu memang, diharuskan ke rehab. Gitu. Diharuskan ke rehab. Tapi, karena ada satu masalah lah, yang aku juga, gak paham nih, gitu ya, mungkin ya, permainannya, ya, aku juga kurang paham lah. Akhirnya, aku ada di rumah tahanan. itu which is jail, of course. Saya minta maaf, untuk menghubungkan, jadi kamu, ke penjara? Mau gak mau? Gak mau sih sebenarnya, tapi ya gimana? Aku harus, untuk mengambil responsibility. Satu tahun, enam bulan, satu dan sepanjang tahun. Itu waktu yang lama. Itu waktu yang lama. Satu tahun, enam bulan ya. Bagaimana kamu, kalau saya, merasakan, ingat, kalau saya dengerin cerita kamu, tegang banget ya. Dengan sesuatu, yang saya juga belum tahu ya. Ya, kamu lebih baik tidak. Aku akan suka, aku akan suka, aku akan suka. Jadi, yang saya mau tahu, apa, berasaan kamu gimana? Yang pas kamu, ketangga, dan kamu emang masuk, buat satu tahun, enam bulan. Ya, tadinya gak segitu, Philip? Tadinya itu, itu lebih dari, satu dan sepanjang tahun. Aku difonis itu, empat tahun, dua bulan. Dan itu, itu kejayaan untuk saya, kan? Kejayaan itu, kejayaan itu, kejayaan itu, Tuhan itu. ada. Oke. Jadi, sebenarnya kamu harus, mesti masuk ke penjara, empat tahun, tapi, di, apa, di showing up, satu tahun, enam bulan. Ya. Gimana caranya? Kalau ditanya, gimana caranya, mungkin aku gak punya, penjelasan secara, apa ya, secara, teori manusia nih, Karena itu, udah bener-bener, di luar kuasa aku, gitu ya. Aku bener-bener, kayak ngerasa, di satu tempat itu, satu tempat yang, it's a bad place, really bad place, ya kan? Kalau kita kan, bisa jelasin gak sedikit, oke, yang pas kamu masuk, oke, nah, kamu feelingnya bagaimana? Feelingnya, istilahnya, kamu masuk, dan kamu udah tau, oke, saya harus, mesti, di penjara nih, empat tahun. Tapi, dengan secaranya, maybe, through wonder, kamu tinggal, harus mesti ke penjara, satu tahun, enam bulan, oke, nah, how did you feel, feelingnya kamu, bagaimana, itu, kalau saya lagi mikir, oke, saya harus mesti ke penjara, satu-satu, satu tahun, enam bulan, it will be like, you cannot see your family, your carrier is gone, mungkin juga teman-teman hilang, dan, what was in your mind, kamu, kamu, memikirannya apa ya, what was in your mind, ya, at the beginning, I was like, I was really sad, and broken, you know, it's like, oh my God, my life is end, at the beginning, gitu, mungkin kayak, 3 sampai, 5 bulan pertama, tuh, aduh, hancur sekali lah, gitu, maksudnya, aku kok masih muda, tapi aku disini, gitu, maksudnya, it's not a proper place for me, ya dong, aku pikir loh, aku nih orang, ya, aku punya talenta, gitu ya, aku punya kerja, aku punya teman-teman, ya, balik lagi, karena kesalahan itu, gitu, sehingga aku ada di tempat yang gak enak, gitu kan, ya itu adalah, apa, bayaran lah, gitu, memang aku mesti ada di situ, kan, untuk juga, nih, Alda rasain deh, gitu, mungkin kalau gak kayak gitu, mungkin aku akan tetap overwhelm, the situation ya, dengan lifestyle aku sebelumnya, gitu, terus mungkin, sorry, ada merasa gak, mungkin, it's maybe, gimana ya, it's, it's difficult to, to say, tapi, saat ini kamu tidak masuk ke penjara, kamu deket, mungkin, masih parti, dan mungkin, mungkin, it could be, could be, maybe, so, it was like a lesson, ya, ya, yeah, lesson, lesson that I learned a lot about it, through it, dan aku harap juga, maksudnya, teman-teman nih, Filip punya viewers, ya, audiensnya, mungkin bisa belajar dari, dari experience aku, gitu ya, it's not a good experience at all, but I thank God, I was reconnected to myself, gitu, karena waktu yang aku, ee, jalani, selama satu tahun, enam bulan, itu bener-bener, kayak roller coaster, gitu ya, yang dimana, satu-satunya tempat, untuk, aku mengadu, tuh ya, adalah, God, himself, gitu, hanya Tuhan lah, hanya Allah lah, yang tempat, gak ada family, gak ada temen, gak ada, don't trust anyone in jail, jadi, sorry, pertanyaan saya, kalau di jail, kamu bikin, do you make friends, atau kamu, karena itu, satu tahun, sembunuh, kalau saya hidup gitu, itu lama banget ya, jadi itu kamu, setiap hari, atau, communicate, sama siapa, begitu, nah, dan barusan kamu juga bilang ke saya, itu adalah sesuatu, sorry, not sesuatu, ada Allah, atau let's say God, yes, yang, give you, energy, or power, or hope, is it like that? Yeah, of course, gimana cara ini untuk, percaya, dan having a, strong mindset, to believe in God, that everything will be good, nah, itu, 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 luar biasa ya buat saya, karena, kamu gak ada temen, kamu gak ada family, kamu, mungkin, pacarnya juga gak ada, ya, temen-temen yang di, di penjara, atau di penjara, juga, bagaimana kamu bilang, gak bisa percaya siapa, siapa pulis, gitu, nah, di akhirnya, itu, kamu bilang, ada Tuhan, ya, atau, Tuhan ada di sana, nah, koneksinya, Tuhan atau Allah, sama kamu, itu, bagaimana itu, gimana kamu koneksinya ke, Tuhan atau Allah, gimana ya, itu, agak susah juga nih, di jabaran nih, Philip, karena, pokoknya, hari-hari itu tuh, terasa sangat, lama ya, kayak kamu bener-bener bisa, merasakan, satu hari tuh, 24 jam, kalau kita kan ini, kayak kita nih, lagi di sini gitu, dari tadi mau prepare kan, oh, tiba-tiba udah jam segini ya, gitu ya kan, kayaknya dari tadi, aku siang nih, aku tadi abis meeting, abis ketemu klien, dan sore, ke tempat kamu, ke sini, ke Philip Space, terus prepare, apa segala macam, pas kita lihat jam, oh, ternyata udah jam segini, gak berasa ya, waktu, ya kan, kalau kita kan, di normal life tuh, gak berasa waktu, tapi, itu sangat berbeda, ketika kamu di dalam, jalan, waktu tuh terasa banget, setiap detik ke detiknya, tuh sangat terasa, gitu, sampai kayak, aduh, sampai tuh bener-bener loh, aku bikin tuh yang, satu, satu, satu gitu, untuk ngitung hari, jadi kayak lagunya Chris Dayanti, menghitung hari, di hari-hari itu, di jam-jam itu, aku merasa, kalau waktu ini, sangat berasa, gitu ya, waktu ini kan, tapi yang pasti adalah, waktu ini kan, terus berjalan, ya kan, masa hukuman aku tuh, ada masanya, gitu, aku bukannya, yang divonis, seumur hidup gitu, atau divonis, hukuman mati, gitu ya, no, dan aku tidak menjadikan, orang-orang di sana, dengan hukuman yang lebih tinggi, itu menjadi bahan acuan aku, no, itu tidak adil, gitu ya, karena menurutku, semua orang yang berbuat salah, mereka pun pasti punya, bayarannya kok, gitu, mereka pasti punya ganjaran, yang setimpal, gitu ya, di keadaan aku, aku bisa dapat, dari 4 tahun, 2 bulan, menjadi 1 tahun, 6 bulan, itu udah sangat, miripel banget, gitu, siapa yang bisa bikin kayak gitu, ya kan, kalau bukan Tuhan, ya kan, karena, pada saat itu, aku cuma bilang, ya Allah, kalau memang, Allah pasti, bikin aku, kuat kok, gitu, aku bukannya minta, aku bukannya minta, masalahku nih, dikecilin, gitu, tapi aku minta, aku dikuatin ya, gitu, aku dikuatin ya, buat ngelewatin hari-hari ini, gitu, dan aku mengisi hari-hari, juga, dengan yang positif, walaupun, dengan mindsetnya apa, dengan mindset yang positif, juga, gitu, walaupun, tempatnya, boleh kasih contoh gak, boleh banget, karena, karena menurut saya, mindset, itu, harus, mesti ada yang, you have to have a, or you have to be, very strong, ya, kita mikirnya apa, mindsetnya apa, supaya kita gak, we are not drowning, ya, gitu ya, nah, itu kamu mikirnya apa, yang bikin kamu, lebih kuat, yang bikin aku, lebih kuat, karena aku tau, aku pasti, bebas kok, aku pasti, keluar kok, nah, itu salah satunya, gitu, tapi, setiap hari, aku bangun tidur, itu, aku pasti, bersyukur dulu deh, itu udah, yang paling, basic thing, gitu ya, bahkan, sekarang, kadang-kadang, lupa nih, but, thank God, aku punya experience itu, jadi, aku tetap, inget gitu ya, oh ya, aku waktu dulu, aku bangun tidur, itu bersyukur ya, bersyukur untuk apa, bersyukur, udah bangun, oke, ya kan, itu sangat mudah, itu sangat basit, ya, aku masih hidup, 4 tahun, oke, masih 1 tahun, 6 bulan, itu, tetap lama buat saya, tapi, dibandingin, dengan 4 tahun, kita kan, dapat, sedikit, energi, energi ini juga, memikirnya, oke, 1 tahun, 6 bulan, walaupun kita, mungkin, hitung, hari per hari, per menit, per jam, per jam, tapi, itu lebih baik dari, 4 tahun, iya dong, jauh, itu udah dikorting, berapa lama, gitu, dan 1 tahun, 6 bulan, itu juga, bebas murni, namanya, Philip, bebas murni, dalam arti, saya gak perlu, wajib lapor nih, gitu, jadi kalau misalnya, mau ke, ini karena corona sih ya, kalau misalnya, mau ke luar negeri nih, itu udah bisa, kalau, masih pembebasan bersyarat, kan gak boleh, karena dia harus, masih di domestik ya, masih, masih harus ada laporan, kayak gitu, nah ini, dalam kesempatan saya, itu enggak, gitu, jadikan, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, gitu, ya pada saat itu ya, aku mengisi hari-hari, dengan baca buku, itu pasti, karena, gak punya gadget, jadi gak punya, boleh tahu gak buku apa? Buku banyak banget, Buku banyak banget, Banyak banget, lebih banyak sebenarnya, buku-buku motivasi, gitu, ada banyak lah, ada yang, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, gitu ya, kalau, kalau bahasa Indonesia tuh, aku ada baca bukunya, Rene Soehardono, beliau kan, mentor lah, career coach, terus bukunya, Yoris Bastian, ya, ini juga orang keren, gitu ya, orang yang emang, emang masih muda, dan kreatif, gitu, jadi aku banyak baca buku, kayak gitu, terus ada novel, yang aku suka disitu, adalah Life of P, ya kan, dia tinggal di dalam, boat kecil, dengan Haina, dengan Macan, itu, tentang percaya, gitu, tentang percaya. Percaya, ya, percaya. Jadi, pada saat itu, aku juga ngerasa, aku harus punya percaya, nih, gitu, terhadap, sesuatu yang aku yakini, gitu, dari mana datangnya, kalau bukan dari Tuhan. Beautiful. Gitu. Jadi, istilahnya, kalau saya, when I capture it, kamu di dalam, jail, yes, kamu dapat energi, dengan, dengan, having faith, yes, faith, hope, ya, jadi hope, dengan, oke, Tuhan kasih kamu, energy, or hope, to be strong, ya, to overcome that, ya, itu, boleh tahu, waktu kamu, kamu sekarang, udah keluar berapa lama, atau when, you were released, out of the jail? A year ago. A year ago? A year ago. It's just like, it's a 12 bulan, it's like, oh, oke. And, how do you feel now? I feel so free. Oh, and very happy, and very happy. happier, of course, ya. Dan, oke, you feel free, and you happier, teman-teman kamu, atau mungkin pacar kamu, atau your parents, reaksinya bagaimana? Yang pas, 12 bulan, kamu keluar, dari penjara, feelingnya apa, dan reaksinya apa? Yang pas kamu ketemu, your beloved family, for example. Ya, kalau keluarga, otomatis kan, seneng banget ya, karena juga kan, keluarga yang mendampingi aku, terutama gitu, pada saat proses persidangan, gitu, terus juga mamaku juga, lumayan lah, dateng ke sana gitu, satu bulan sekali, gitu ya, kasih, apa, support, mentally support, gitu, jadi memang, peran keluarga itu, ya aku sangat, dapet, dan aku merasa, aku merasa, beruntung lah, aku punya keluarga, yang bisa menerima aku, gitu ya, bisa menerima aku, untuk, kesalahan aku nih, gitu, itu dulu deh, karena, karena aku menerima diriku, gitu, pada saat itu, aku bukannya yang, berontak ya, kalau kayak gitu kan, berarti kita gak terima, pada saat itu, aku menerima, gitu, aku menerima, oke, aku terima diri aku sekarang, dengan begini keadaannya, seperti ini, what's next, aku mesti apa, oke, Alder, kamu di penjara, satu tahun, bulan, terus kamu keluar, life change, of course, terus saya mau tau, kamu sekarang, kegiatan apa, dan, how do you see a life now, si, ya, gimana, gimana, motivasinya kamu, apa, dan, dengan kamu dulu, bikin sesuatu yang salah, sekarang, kamu mikirnya apa, positif thinking, oke, oke, jadi, sebelum, kesini ya, jadi, a month later, after, keluar itu, berarti kan, tahun lalu ya, bulan, Oktober, kan aku bebasnya September, oke, dan Oktober, aku went ke Labuan Bajo, oke, Labuan Bajo kan, enak gitu ya, pantai, tadinya mau liburan, tapi ternyata, lumayan nyangkut lama nih, oke, ternyata sampai jadi berbulan-bulan, yang awalnya nginep di hotel, sampai ngekos di sana, oke, gitu, jadi, bukan untuk leisure, ya awalnya ya, leisure, apa, traveling, tapi, terus ada, satu, jadi waktu dulu, like five years ago, I went to Rinca Island, in Labuan Bajo, oke, jadi, di satu pulau itu, ada kampung kecil nih, namanya Kerora, oke, Kerora tuh, di bagian selatannya, Pulau Rinca, nah, aku nih udah, lumayan lupa deh nih, sama kampung Kerora ini, ya, nah waktu pas aku, masih di dalam, aku kok kayaknya, memori ku dibalikin lagi nih ya, tentang kampung ini, apa yang berlaku gitu, I don't know, nah kalau gak kesana, dicari tau kan, ya gak akan tau dong, bener sekali ya, akhirnya, pada saat aku ke Labuan Bajo, aku nyebrang ke Pulau Rinca, dan aku ke Kerora, lagi, gitu, berarti my second time ya, setelah, beberapa tahun gitu, bener aja gitu, ternyata ada, ada satu, karena ini kan, pulau ya, ada satu area, itu kena abrasi, gitu, abrasi ini, sudah, sudah jauh banget, gitu, udah kayak, 3 sampai 5 meter lah, jadi dulunya ada bangunan masjid, itu sampai ancur, karena kena abrasi, dan ada makam, makamnya nenek moyang disitu, juga, arus laut itu sudah naik, gitu, nah, untuk menanggulanginya, seperti apa, gitu, karena aku banyak, ya aku, ada kenal orang disana, aku ngobrol-ngobrol, ternyata, dengan menanam mangrove, menanam pohon, gitu ya, pohon bakau, jadi aku pernah, baca juga, aku pernah baca, menanam pohon itu, itu memberikan, kamu secara psikologis, itu menumbuhkan harapan, gitu, menumbuhkan harapan, secara psikologis, gitu, karena kan kamu menanam dari bibit, kamu punya harapan, untuk dia tumbuh, gitu kan, oke, oke, dan aku, aku berpikir, oke, aku berada, situasi yang sangat, yang tadinya, sampai punya, semoga, gitu ya, sampai, yang kayaknya, lilin itu, udah mau redup, sampai gak redup lagi, gitu ya, gimana caranya, terus, nah akhirnya, aku mengimplementasikan lah, dengan menanam mangrove, yang ada di tempat itu, jadi ini healing, aku juga, gitu ya, setelah aku, aku butuh doang, terapi, gitu ya, sekalian healing juga, aku nanam mangrove, 10 ribu mangrove, di sana, di area, tapi ya, dua fase, waktu itu, kita tanam, aku dibantu, sama teman-teman, yang ada di sana, ada teman-teman, volunteer juga, dan ada juga, masyarakat lokal, yang ada di sana, gitu, dan terima kasih, semuanya juga, ya, memberikan, respon positif lah, gitu, memberikan respon positif, karena kan, ini daerahnya, termasuk dalam, kawasan taman nasional, taman nasional komodo, jadi, itu penghasilanku, dan juga, kontribusiku juga, gitu, untuk di, jadi, kayak, isilah ini ada, utang budi, for example, atau, you have to do something good, ya, maybe, from your heart, to, say, thank you, maybe, yes, maybe, is it like that, ya, ya, apa-apa, isilah ini, apa-apa, you do something good now, dan, arahnya kamu, di dalam hidup kamu, udah, udah, udah berubah, ya, nah, saya juga mau tau, you are now, you are now, a writer, right, you are a writer now, so, ya, masih belajar lah, masih belajar, alright, okay, so, what makes you do a writer, karena, sebelumnya, you were, working in the advertising, right, in the advertising, you had a lot of stress, things are happen, nah, kamu keluar, dan sekarang, you became a writer, jadi, sebenarnya, dulu, waktu pas, lulus SMA, itu, memang, mau jadi penulis, gitu ya, mau jadi penulis skrip, gitu, tapi karena, kuliahnya tuh, jauh, gitu, dari rumah, terus, mama bilang, udah lah, gak usah kuliah di situ, terlalu jauh, gitu, yaudah, akhirnya ngambil, kuliah lain, tapi, ternyata, aku punya, minat nih, pertama, minat dulu nih, mau atau enggak, gitu, minat dulu, kalau udah, minatnya ada, di eksplor, gitu, karena aku juga kan, mengisi hari-hari, dengan baca buku, gitu ya, dengan baca buku, jadi, udah, fullfill nih, gitu, knowledge-nya, brain stimulation, you learn something, so you get, not only smarter, so you, you have, higher or better knowledge, right, so, kamu, jadi sekarang, writer, dan, ini bisa bilang, dari hobi, atau dari, what you call it, inner call, ya, yang kamu mungkin ada, you have an extra talent, you want to try to make, something out of it, ya, istilahnya, or, we can say, from a hobi, or a passion, maybe you can also make money, nggak homie juga sih, sebenarnya, nggak, nggak, I'm not really into it, gitu, sebenarnya, kalau dulu, kalau dipilih, nonton film, atau baca buku, ya, otomatis, nonton film, karena baca buku tuh, kayaknya PR banget, gitu, hari gini kan, jadi emang, minat baca tuh, lama-lama, kurang nih, karena ada, apa, media yang lain, gitu, tapi karena aku waktu itu, hari-hariku dimana, aduh, kalau nonton TV, sinetron, gitu, jadi aku pilih, udah deh, aku baca buku aja, yang lebih memotivasi, gitu kan, buku-buku motivasi, jadi, dari situlah, aku pikir, aku pikir, ya, kenapa enggak, gitu, mencoba, mencoba, dan ternyata juga, alhamdulillahnya, kepake, gitu ya, maksudnya, untuk, skill aku sekarang ini, yang terus, di eksplor, itu juga bisa, membuahkan hasil, gitu. Jadi, kita juga bisa bilang, sesuatu yang kita belum tahu, dari diri sendiri, ya, tapi kita ada, mungkin ada inspirasi, atau mungkin kita ada, apa ya, kita mau tahu, sesuatu yang kita mungkin, ya jadi atau enggak jadi, we have to try, ya kan, istilahnya, our capacity, or maybe, our hobby, or passion, ya, who knows, maybe, we can make out of it, a business, ya kan, jadi, with a lot of respect, you went through a lot, ya, jadi, hidupnya kamu, bener-bener dari, kamu tadi cerita, you were a hardworking person, tapi, kamu juga perlu, ada ventil, untuk, to relax, ya, tapi kamu, perjalanan di hidupnya kamu, cari jalan yang tidak aman, tidak aman, tidak aman, betul, oke, dan, kamu belajar pelajaranmu, ya, dan, saya harap, itu tidak akan terjadi lagi, oke, saya harap tidak, ya, 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 kamu di depan saya, emang very stable, very confident, ya, dan, very fresh, dan, riset B, or, what is the magic, let's say, maybe, yang kamu juga bisa sharing sama my viewers, to be strong, or to be more wiser, dan, to be more, I don't know, it's like maybe you have, because you're very strong person, ya, in front of me, and, and, tell me, ada tips, atau mungkin informasi, yang kamu bisa kasih ke viewers-nya kita, oke, in my experience, like, at my 20s, ya, ya, khususnya ya, untuk, untuk para viewers, yang umurnya mungkin 20 ke 30, gitu, itu mengalami banyak sekali hal, maksudnya, you've been there, ya, you've been there, kita mengalami krisis kuartal life, gitu, dimana 20-an ke 30-an itu, ada krisis nih dalam diri, untuk pekerjaan, atau mungkin pasangan, kok belum nikah lah, segala macem, kok belum kerja, kok belum lulus, gitu, banyak apa, pressure, kamu sekarang nikah? ya, saya berkahwin dengan teman-teman, dan sekarang itu suami, teman-teman yang, menunggu, menunggu kamu, pas kamu masuk ke penjara, pasangan, nunggu kamu sampai keluar, dan kamu nikah, jadi, ya, sebenarnya kita masuk sebenarnya berdua sih, gitu, karena, ya, kita berbicara bersama, kita berbicara bersama, dia adalah musisi, dan saya bekerja di agensi, itu seperti, oke, kita harus menunggu, ya, jadi, ya, gitu lah, kita, 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 kita berbicara bersama, dan kita berbicara, ya, karena memang kita beda tempat, ya, tapi kita berbicara bersama, ya, ada sih kalanya, aduh, jadi, jadi, cerita ini, kamu kejebak, dengan polisi, kamu dan teman-teman, bersama, jadi, kamu pergi ke penjara, kamu ke penjara, dan, teman-teman juga, ya, oh my God, jadi, dan kemudian, cerita, kamu keluar, dari penjara dia, dan, dan teman-teman juga, dia itu, enam bulan kemudian, oke, jadi, dia menunggu kamu, nunggu kamu, pas kamu keluar, ya, aku yang nunggu dia dong, gak nunggu juga sih, sebenarnya, yaudah deh, nanti juga ketemu lagi, gitu kan, apa cerita terakhir, apa cerita terakhir, sangat-sangat, oke, kita nikah, kalau gak nikah, jadinya gak happy ending, soalnya, Philip, apa yang happy ending, iya kan, it's like a fairy tale, yes, it's, it's, oke, so, and, jadi, kamu sekarang, udah married, then you have a, inspiring work, ya, as a writer, ya, sebagai writer, dan, nah, kamu punya, visi kedepannya, or your future, gimana, how do you see yourself, kamu punya target, atau kamu punya, misinya apa, misinya apa, ya, ya, of course, I have mission, target, kalau sekarang, targetnya adalah, targetnya, ya, otomatis, karena aku udah pernah, satu tahun, enam bulan, tidak produktif, ya, jadi, aku punya utang, nih, gitu, dalam diriku, ya, aku punya utang, untuk menjadi produktif, gitu, untuk mengejar, masa yang pernah, aku lewatin, itu, wasted, gitu, ya, ya, jadi, targetku, ya, aku mau nyelesaikan, tulisanku sih, mau nyelesaikan, tulisan, sehingga bisa menjadi novel, gitu, dan, aku mau, belajar, tulis skrip, juga, gitu, jadi, kenapa enggak, karena ternyata juga, ini adalah minatku, dari zaman dulu, gitu, mungkin, kalau aku gak ada, case ini, kalau aku gak ada, masalah ini, aku gak kembali, rekonek, gitu, seperti, aku berkontek, sama diri, gitu, semuanya tuh, bener-bener dikembalikan, dari, dari, ternyata tuh, aku tuh, suka ya, nulis gitu loh, ternyata aku tuh, emang, ada bakat, ada bakat, ya, yang mungkin, oke, bagaimana ya, mungkin, ya, saya tidak mau bilang, perjalanan hidupnya kamu, emang mesti begitu, tapi mungkin, kalau saya readnya, dengan story-nya kamu, sesuatu mesti terjadi, ya, kayak, sorry to say, kamu bikin kemalangan, kamu masuk ke jalan, kamu ada waktunya, untuk mikir, untuk juga jadi, a different person, ya, so, pas kamu keluar, kamu tuh emang juga tau, kamu ada, kebakatan, atau so, you have an extra talent, yang, kamu sekarang, as a rider, or as a ghost rider, want to start up, in career, yes, let's say is that, ya, now, okay, guys, number one, we have a conversation here, very interesting, whoever is interested, to, ya, mau lihat, apa namanya, kamu punya, pekerjaan, atau it's like, your work, or your artwork, yeah, all that, you know, it's like, everyone is watching you, I hope, and I hope, yeah, semoga kamu punya, sukses, ke depannya, and never do the mistake again, and, ada sesuatu mungkin, yang kamu mau, kasih tau ke audience, something from your heart, or something, what you want to share, sesuatu yang kamu mau, cerita ke the audience, okay, jadi, apa ya, big points lah, begitu, maybe, kamu ada, three points yang, don't get overwhelmed, with the situation, yang dirasa, itu pressure, tense gitu, kamu jangan terbawa, ke masalahnya, tapi cari solusinya, seperti apa, gitu, jadi, solution based, kamu harus cari solusinya, karena, kamu pasti jadinya kreatif, karena masalah itu, membuat kreatif kok, kalau gak ada masalah, kita gak jadi kreatif, gitu, how to survive, with your life, ya gak sih, jadinya kita kreatif, kedua, keep the faith, itu yang penting, faith, faith, istilahnya juga, connecting to Allah, or to God, ya, connecting to Allah, or to God, karena, semuanya, semuanya, including your idea, itu adalah dari, sang maha pencipta, ya kan, jadi, apapun itu, yang memang, Tuhan izinkan itu terjadi, di dalam hidupmu, ya memang, itu dari Tuhan kok, jadi ya, you have faith, kalau, kalau memang kamu, harus begini, ya pasti kamu bisa melakukan itu, but how, balik lagi ke poin pertama, kamu harus menjadi kreatif, kamu harus mencari solusi, ya kan, terus, nomor tiga, apa ya, Philip ya, kayak, nomor tiga ini, penting sih, dan aku tetap, ngomong, untuk diriku ini, setiap hari gitu ya, karena kan ada ya, rasa di dalam diriku, kayak, oh ada, dia kan, dia kan itu kan, ya, you know what I mean, dia kan itu, mantan api ya, dia kan ini, kayak gitu lah, ya maksudnya, ada stigma, stigma orang, banyak orang gitu, kalau, keluar dari penjara, itu pasti, bad person, ada beberapa orang, yang mungkin, ngegosipin kamu, yang ngejalegin kamu, saya, oke, atau ada yang orang, melihat itu, menjadi hal yang tidak baik, but again, I didn't do any crime, ya, yang aku langgar, adalah ya, karena ke, kebodohan remaja, yang tidak bertanggung jawab lah ya, jadi, tetap aku selalu bilang sama diriku, bukan the moment, lo jatoh, gitu, not the moment when you fall down, but the moment you striving, he strive to bounce back, gitu, gimana caranya kamu bisa presenting that you are, like, I am here right now, I am here and that's my past, dibedain, how can you say, Philip Space, and Philip Space, yes, 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 okay, so, I must say, I am very, very, inspired, and also, very, surprise, kamu jadi orangnya, bener-bener, as a respectful person, and, you have a very good aura, and, sitting here, in front of me, and talking, freely, ya, so, jadi, saya, want to say, terima kasih banyak, untuk datang ke Philip Space, to my podcast, sama-sama, saya juga, dan, semoga, kamu ke depannya, juga ada banyak sukses, dan, semua orang, yang melihat kamu sekarang, I hope they will, look for you, yes, thank you so much, Philip, okay, Alda, thank you very much, yes, thank you so much, okay guys, buat hari ini, topiknya, from zero to hero, yang kita, barusan bahasin, satu orang, yang di hidupnya, ada, bikin kesalahan, atau, ada, susahan, jadi, sesuatu, as, bisa bilang, a very respectful person, dan, a very inspiring person, ya, karena, dari tadi, emang kita udah tahu, harus mesti deket dengan Tuhan, atau kita, mesti coba dari diri sendiri, untuk, jadi sesuatu, ya, let's say, you fall down, you can stand up again, okay, guys, I hope you had, a little bit of, inspiring, thoughts, ya, atau kamu, atau mereka nih, emang, mikir, never take drugs guys, okay, ya kan, of course, of course, ya, so, we will see us soon, at Phillip Space, podcast, next episode, and we will talk about, saya belum kasih tau, let's see, alright, thank you very much guys, see you soon, Alda, bye, thank you so much, bye guys, bye, bye bye,